setelah tagi ya ampun kenapa-kenapa siapa yang lagi tone badannya ya dibilang kayaknya gue tau mbak langsing jawabannya enggak berat badan sama persis udah berbulan-bulan tetep kagak turun segitu aja segitu-segitu aja tapi lagi weight training kan emang lo tuh ya cuman lagi angkat beban jadi mungkin keliatannya lebih lebih tone gitu temen-temen semua maaf liburnya banyak ya guys soalnya minggu lalu itu Melani beberapa kali dua kali ya live kan dua kali live terus udah gitu kamu lihat aku sedang mengurus apa aku bang-bangan segala macem iya dong karena ini kan udah tanggal 24 hari ini ya terus udah gitu harus ngurus-ngurus gajian udah pasti terus udah gitu kemarin tuh drama sama minggu lalu adalah gue harus nuker token kan jadi token ini belum pernah ditukar sejak dari pertama kali bikin rekening gitu dan ini adalah token perusahaan jadi gue baru baru ngeh juga karena gak pernah gue ngurusin terus udah gitu kalau yang token pribadi itu kan bisa kita doang tuh udah datang baterainya habis datang udah gitu bisa di cabang mana aja tapi kalau misalnya yang perusahaan ternyata memang harus di kantor cabang pembuka dan udah gitu harus bawa akte segala macem karena kan kalau perusahaan itu ada yang namanya K LBI jadi K LBI itu kayak izin usahanya apa gitu kalau ada yang diperbarukan berarti si aktenya itu juga harus diperbarukan dan dikasih ke banknya gitu lah bok repot ya Shai gue tuh jujur ya bok urusan ke bank tuh gue paling repot biasanya tuh si manager gue adik gue yang urusin tapi kan ada beberapa hal yang emang kita harus turun sendiri kan harus tanda tangan harus lihat orangnya langsung apalah apalah gitu cuman emang kalau misalnya gak diurusin ujung-ujungnya pasti ntar jadinya tuh numpuk dan repot iya apalagi kayak kemarin itu kenapa harus gue kejar ngurusin itu karena memang mau bayar pajak kan gitu dan ini kan orang bijak harus taat bayar pajak kalau ini sih aku dikejar-kejar gitu dapet terat cinta Shay iya itu deh ya kan eh tapi emang kalau perusahaan kan beda ya sekarang yang perorangan aja ribet gitu soal pajak apalagi yang perusahaan gitu laporin harus bener harus on time juga kalau enggak tuh harus ngejar karena kalau enggak dapet penalti kan dapet denda iya iya emang kalau pajak mah it's a must ya harus ya apalagi once low ya bukan yang cuma kelihatan doang maksudnya sebagai public figure ya yang kelihatan juga kan sekarang kan semuanya kan udah online kan udah udah apa bisa di cek lah ibaratnya gitu jadi kalau gue sih pokoknya diberesin supaya enggak ribet temen-temen pajak segala macem udah beres good morning selamat pagi kamu minum apa pagi-pagi oke ritual pagi ya ntar lu sih cerita ritual paginya gue tuh kalau pagi aku tuh masih intermittent fasting kayaknya lu sih juga intermittent fasting deh guys mati tetep aja gak kurus juga pokoknya yang penting stabil aja bener gak sih kalau di umur 40 tuh emang emang badan tuh gue makin ngerasa sulit banget udah olahraga udah jaga makan susah untuk nurun berat-berat kecuali mungkin lu ditambah obat-obatan ya iya bener ya gak betul ya kalau natural tuh memang sulit sih kecuali atau mungkin gini gue belum pernah nyoba keto karena gue itu jujur em keto tuh buat banyak orang it works ya Luz emm lu kan lu cut seed apa tepung tepung tuh kan yang paling ibaratnya bikin cepat badan akan basah gitu kan iya 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 tapi kalau di gue di gue ya bo kenapa gue pilih intermittent fasting karena intermittent fasting tuh simple gak ribet bener kalau keto tuh di gue satu mahal emm ya dong kayak lu lagi kayak lu craving pengen makan yang manis manis itu makanannya ada tapi mahal iya bener terus kayak gue ribet kalau di gue bo kenapa iya karena tepung kan itu everywhere kan gue gak makan tepung tuh gak mungkin usah gak bisa tapi iya kalau gue waktu itu kan juga siapa ya oh ada temen kita namanya Agam gue gak tau sih lo kenal apa gak ya jadi Agam itu adalah pemilik animo bakery yang punya anomali juga salah satunya terus udah gitu dia sempat jadi pas gue masih rajin-rajin sepedaan bareng dia juga tuh terus udah gitu dia sempat turun berat badannya lumayan banyak terus udah gitu dia cerita deh keto juga kan terus gue tanya apa aja pantangannya pantangannya pokoknya gak boleh tepung gak boleh apa tapi tepung mah oke lah ya pas dia bilang iya tapi gak boleh buah aku gak mungkin gak makan buah gak bisa bok gue jadi ya udahlah ya gitu kita intermittent fasting aja dan meskipun yaudah gak gak menghasilkan apa-apa sih sebetulnya gitu bok mau nurunin 2 kilo aja gak bisa gue susah susah banget tadi SM bilang tuh angkat beban dan defisit kalori that is exactly what I'm doing right now defisit kalori udah sampe gue diomelnya sama orang gim gue karena untuk ngebentuk otot itu kan gak bisa makanan lo harus tepat kalorinya sedangkan kalo gue tuh ngikutin kalorinya gue tuh takut bok takut karena kan kalo di TV tuh biar kata lu udah keliatan langsing tetep di TV keliatan gede kan iya 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 nah kalau balik lagi tadi kalo kopi pagi hari biasanya gue kopinya tuh kopi susu cappuccino tapi bikin sendiri ya jadi ada mesin di rumah sama bikin oh iuh fancy ada mesin kopi di rumah mesin standar say maksudnya gini kalo beli di luar kan kadang-kadang susunya kan kita tuh gak tau ya kayak misalnya kadang-kadang kalo gue tuh lebih seneng bawa kopi bawa tumbler di rumah ma gue kalo beli di luar gak tau kenapa gue tuh ngerasanya sering jadi kembung oh iya kalo gue karena kan kita gak tau kopinya esit bener gak eh mungkin ini kali lo harus bedain kopinya apakah robusta mix atau arabica gitu-gitu mungkin ada yang gak cocok atau bisa jadi ya kayak susunya betul susunya gak bisa pengaruh akhir-akhir ini kan gue lagi sering pake minum susunya oat tapi si suami gue tuh seneng minumnya si cow milk gitu jadi gak tau nih gue lagi nyoba nih yang mana yang bikin gue kalo misalnya abis minum tuh bawaannya sebah gitu loh perutnya kalo oat itu kamu tau kan terbuatnya dari apa banyak loh iya dan sebenernya ada kandungan gulanya kan oat sebenernya bukan gulanya aja yang tinggi tapi canola oilnya bu tinggi itu jadi sebenernya kalo misalnya udah mau pake susu mendingan yaudah cow milk aja udah karena udah dibuat ya pake susu yang alami gitu kan kalo lo pake yang buatan segala macem satulah rasanya udah gak enak sebenernya ya kan dan terlalu manis juga sebetulnya nah kalo gue kopi itu selalu hitam tuh tada iya sebenernya yang bagus tuh hitam guys sebenernya the best tuh hitam tapi gak tau kenapa i love the taste of the milk nah gue nyari mas nyari si susunya tuh jadi gulanya enggak jadi gak pake gula tapi masih nyari rasa susunya iya sama sama gue juga apalagi kalo lagi ke kampung halaman anda ya gitu apa flat light susunya mana enak enak lagi tika ala guna betul kita tim kopi hitam kayak dukun iya sebenernya kalo kalian udah tim bisa tim kopi hitam itu the best iya bener karena justru kopi hitam tuh gak bikin perut lo jadi kayak sembah kayak ngambung yang kayak begini nih kadang-kadang justru bikin lo tuh jadi bias sembah mau tapi anyway you modify everything sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan kemampuan kita ya dong jadi pada lo gila makanya kayak tadi gue bilang gue kalo misalnya keto walaupun gue tau mungkin badan gue akan cepet di keringnya gitu tapi gue kayaknya gak happy deh karena gue sempet nyari makanannya sama gue juga gak bisa sih karena di beberapa pantangan-pantangan keto itu adalah makanan-makanan yang gue suka jadi gue tuh di instagram ya follow ada yang namanya the fitness chef targo share ke lo ya dia itu bule-bule orang luar gitu pendekatannya lucu deh gitu jadi kadang tuh kita suka ngerasa bersalah kalo kita memilih sebuah makanan contoh misalnya ada orang yang milih sarapannya serial terus udah gitu kalorinya sampai berapa ratus kalori makanya lo harusnya makan avokado toast aja padahal ternyata sebetulnya kalo lo hitung-hitung kalori avokado toast itu bisa jadi lebih tinggi daripada si serial itu tapi peraturannya dia lebih ke pilih aja makanan yang lo mau sampai aja jangan ngerasa bersalah tapi lo tau batasnya exakt jadi jangan dimusuhin makanannya kasian kalo lo pengen makanan apapun gak apa-apa jadi itu prinsip prinsip dokter gizinya avid waktu itu lo boleh makan apa aja yang lo mau asal tidak sebanyak yang lo mau nah itu prinsip yang bener sih sebenernya bener nah gue tuh paling berat karena kan gue intermittent fasting jadi badan gue itu temen-temen badan aku tuh gampang sekali gemuk dan aku tuh kan figur badannya besar ya jadi kayak bongsor jadi kayak misalnya berat badannya gak terlalu berat pun akan keliatannya gede apalagi when you're on TV udah pasti deh berat badan lo nambah di TV tuh tapi yang keliatannya bagus karena berat badannya aslinya tuh kurus adalah kayak Rinanose kan kurus tuh kurus banget tapi jadi di TV-nya tuh keliatannya oke gitu ya misalnya gue Deswita deh gitu itu elu gitu kan sebenernya gempal ya nek gitu walaupun kalo ketemu langsung biasanya mama bilang ternyata gak gemuk ya aslinya gitu kan tapi TV kan naikin kayak 4 kiloan nah kalo gue sih ngerasanya ya emang harus nyari tipe diet atau tipe kalo gue sama Tyson gak seneng bilangnya diet sih ma jadi kita bilangnya lifestyle ya karena kalo diet kan you on and off kan kalo lifestyle kan something that everyday you're doing it tiap hari lo lakuin gitu jadi part of your lifestyle jadi kalo gue nyari sesuatu yang emang cocok di badan gue tadi gue sama Lucy kan bilang nih bahwa kita cocok sama intermittent fasting jadi gue tuh paling berat kalo misalnya diajakin makan dinner sama temen-temen kayak beberapa waktu kemarin nih banyak banget acara dinner malem nih dinernya tuh kayak kemarin hari minggu ulang tahun temen gue di mulia dan bisa makan sepuasnya kan sayang ya bo sebenernya ya bo yang bener gitu jiwa mama ini kan merontak kapan lagi di traktir di mulia ya kan ya kan gitu tapi gue biasa nyarinya kayak sashimi salmon steak tapi gak sampe full-full banget karena kalo engga gue tuh pasti ngerasa bersalah Luz iya bersalah banget terus ada kue bulan long bo mooncake itu oh gue gak sanggup tuh mooncake pokoknya kue-kue basah I cannot nah gue tapi kayak lo bilang tadi jangan dimusuhin karena kalo engga lo jadi kayak pengen banget malah kayak it's killing you right jadi sedih loh ayo coba makan bikin anjir enak banget terus gue bilang temen gue kebetulan temen gue ini kerja di mulia bo boleh lah gue bawa nih yang kacang ijo i love kacang ijo nanti ijo buat besok walaupun biasanya makanan itu kalo udah dibawa besokannya rasa nikmatnya turun tuh memang memang bener-bener tapi pokoknya asal gak penasaran aja kan asal gak penasaran karena kalo kan gue intermittent tuh jam 7 malam selesai jam 10 pagi gue udah bisa makan nah jam 10 jam 11 gue makan tuh mooncake nya kan santai dong gak ada feeling guilty kan walaupun rasanya semua rasa yang pada saat lo tau lo lagi melanggar enak enak banget bo enak banget bo bentar jadi lo itu terakhir kali makan jam 7 malam terakhir tuh udah stop harusnya habis itu baru lo buka puasa jam 10 pagi 10 pagi itu udah makan nah buka puasanya apa biasanya jam 10 pagi tuh gue udah gak makan kayak granola gitu-gitu gue udah gak makan jadi gue makan yang real food misalnya gue tuh makan tapi kalo roti gue udah gak sanggup ya tapi roti meal nya biasanya sourdough atau roti gendek kalo yang moral sourdough mungkin agak mahal ya ii berarti kamu belum pernah beli sourdough di animo cuma 30 ribu masa ya ampun kan gue udah bilang jadi animo itu ya bok animo itu jadi agam itu dulu adalah partnernya avid jadi dulu kan kita punya flip burger tapi sekarang kan flip burger udah dijual ya jadi flip burger itu adalah kisah pertemuan antara avid si tukang daging dan agam apgari si tukang roti nah jadi agam itu dia kan punya siapa apa partnernya agam helmi anomali ya jadi dia itu punya anomali kan coffee kemudian dia bikin animo bakery nah menariknya si animo bakery ini adalah karena emang dia suka banget roti pertama kali dia buka di kemang kagak laku Mel dia gak laku dia sampe cerita sama gue nih ya makanya buat temen-temen yang sekarang kan mungkin animo dimana-mana tuh es kopinya terkenal banget nah ya animo tuh ada tim animo terus saya gitu explorer aku juga tim animo banget jadi animo itu dibuka pertama kali di kemang dan agam bilang cerita sama gue kan gue suka banget rotinya karena murah sourdoughnya 30 ribu doang Mel karena biasanya sourdough lumayan mahal loh biasanya 60 ribu dia tuh 30 ribu jadi itu kan banyak kan fans yang animo kan aduh sampe banyak yang mikir lu sih tuh punya animo juga bukan gue bukan yang punya animo yang punya tuh agam tapi emang gue saking sukanya gue beli terus nah terus agam bilang gue bikin animo di kemang kan gak laku dia bilang gitu gak ada yang beli akhirnya karena setiap hari produksi roti gue makanin gitu semua rotinya tuh jadi ada sisi yang kalian tidak tahu untuk pemilik-pemilik bisnis ya jadi gak semudah itu dia gak laku padahal enak rotinya tapi dia bilang yaudah tapi gue percaya sama produk ini ya gue makanin aja gendut deh gue itu kan? dulu terus udah gitu kan dia udah kemudian dia rajin sepedaan segala macem gak tau deh sekarang dia gendut lagi apa udah lama gue gak ketemu tapi terus dia keto terus udah gitu sempet turun lumayan banyak juga karena dia keto diet itu tapi beneran deh animo itu kualitas rotinya oke banget karena emang dia into bakery banget dan murah harganya Rp. 20.000 aku share nanti aku share gue tuh gue suka sourdough dan gue mau gini mikir gini kalau lo beli sourdough dan kenapa restrikt kenapa? kenapa? kan kita ngomongin makanan oh my god tiktok tolong berhenti kita gak ngomongin kita ngomongin kita ngomongin roti 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 itu banyak yang tadi tuh animo suka yang mocha tuh enak banget guys apa sih salah gue lucy sama gue salah apa sama tiktok ini oh sebut merek emang suruh ngomong apa dong yaudah sourdough nya A udah biarin aja anyway emang iya emang kalau sebut merek gak boleh ya emang karena bukan ini oh biarin deh biarin aja oh my god gue baru mau nyebut merek juga yaudah deh kalau gitu salah ekspresi kali kamu yang dianggap ngancem anjir loh kata muka emang say oh gak boleh nyebut oh 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 animus oke animus animus jadi kita mesti pakai bahasa itu dong ya bahasa kayak bahasa hanya debisa hertian kalau gitu sensi ya say pisos pasti bintangnya siung ayam pasti kau tiktok atau cancer kamu kayaknya ember anyway nah gue tuh kalau sourdough karena mikir gini Luz oh captionnya buat jualan kena pelanggaran Australia pusing kepala gue terus terus kalau sourdough kan lo misalnya makan di luar nih sourdough satu roti aja terus pakai avocado on toast gitu ya cuma satu roti doang kan sourdough itu kan let's say harganya di 60-50 ribu lah iya iya kah kalau lo beli sendiri iya kan kan sourdough let's say 60 ribu gue tuh paling suka sourdough sebenernya si senopati yang B oh tau tapi gue suka tapi harganya kan di atas sih tadi yang lo sebut kalau dia itu Luz kalau udah berapa hari lo lupa makan pinggirannya keras banget bo sayang banget botox gue kerasnya lebih bener keras apa iya bunyanya terus kenceng kalau ini jadi kalau sourdough itu gue kan juga di rumah yang makan sourdough itu cuman gue masa Afit juga Afit kadang-kadang tapi gue kan anak roti banget Afit iya anak-anak gak suka kasihan banget gak boleh udah cuma 30 ribu dijatahin lagi kadang-kadang tapi kalau Afit tuh gak makan gak makan roti tiap pagi gitu kalau gue tuh iya banget nah tapi kalau misalnya sourdough itu karena gue makannya sendiri dan itu kan lumayan gede ya jadi gue frozen-in dulu Mel bisa bisa tau kalau flower 2 di awet dong jadinya gue masukin kulkas lah oh iya 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 gue juga nah itu nih guys roti dimasukin kulkas itu gue tau dari mertua gue iya kan orang-orang Australia itu rotinya supaya tahan lama dimasukin kulkas say bener say apalagi disana sebenernya kering kak ya disini disini lembab kan jadi lo diemin dikit langsung gitu kalau kita diemin dikit ngambek kan ya kalau tiba jamur tiba-tiba ngambek pelanggaran aja apose biarin aja deh udah biarin bodo amat gitu nah tapi kalau sourdough itu nah tadi ada yang nanya kan sourdough tuh bedanya sama roti gandum biasa apa kalau sourdough itu setau gue gulanya dikit banget atau malah kayaknya mereka gak pake gula deh gitu makanya memang lebih sehat lebih keras ya tidak selebut roti-roti yang lain gitu gak selebut misalnya kalau itu enggak pake jingle lama-lama iya bo masuk ke bukas iya udah turun penontonnya yaudahlah biarin aja yaudah biarin aja sih gimana eh bobo kemarin tuh kan gue kalau disebut nama orang boleh kan ya boleh kan aku tuh takut deh akhirnya gak bisa ngomong apapun nama orang gak bisa gila gak deh gak gak gue tuh kemarin gara-gara sekali gue ngeliat gue tuh kan gak pernah gue tidak ikutan trendnya bunda korla ya gue gak ikutan tuh pas orang lagi pada ramai ngomongin bunda korla gitu jadi gue gak tau kan dia tuh emang tinggalnya di Jerman ya Jerman lulus oh gitu tapi dia tuh menarik banget ya iya dia sih seru deh pas dari bahasanya kadang-kadang suka kotor ya iya 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 karena gue tuh gue itu gue anak bunda gue anak bunda banget iya 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 gue tuh ngefans dari dia belum belom sampai segedeang dan dateng ke Jakarta lulus gue tuh emang awalnya kan gini terkorla-korla terkorla-korla apos iya 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 gue kan gue gak ikutin itu nah cuma kadang-kadang kalau lagi nontonin live-nya ada anak gue kalau tiba-tiba ada bahasa-bahasa yang kurang shape gitu iya 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 bener-bener wah ada fans clubnya Jorge Martin baru aja gue mau bahas nih Jorge Martin mana fansnya muncul dia disini anak pendok anak pendok tapi gini kalau gue tuh kemarin kan beberapa dia tuh kayaknya akunnya ada beberapa ya ada banyak ya suka nah sama dia dia kan ratu live dunia lulus dia sama dia juga suka ngambat suka ngomel jadi tiba-tiba di takedown lagi live tiba-tiba dikurangin penontonnya sama-sama oh kayak gitu pantesan soalnya kemarin gue sempat liat kan orang tuh kayaknya suka ngerekam habis itu dipotong-potong diposting gitu kan tapi ada salah satu yang yang kemarin tuh gue sempat liat eh tadi pagi jadi dia marah-marah gitu kan karena kan dia suka live dia suka live terus udah gitu ada komentar bunda tua iya itu paling kesel kalau dibilang tua iya kan tapi dia tuh adresnya lucu aja gitu menurut gue iya iya lah gue umurnya udah 50 bunda udah tua gitu siapa yang ngajarin kau bicara gitu kayak mana orang harus umurnya 50 terlihat muda buat gue tuh itu lucu banget sih dan memang bener ya ternyata jadi tua itu sangat tidak mudah buat perempuan iya benar benar iya loh sedih kan banyak yang suka apa namanya apalagi gak tau ya kalau disini tuh kayaknya tuh menjadi tua tuh kayak ih lu udah tua gitu loh ada apa yang salah dengan jadi terlihat tua ya karena emang iya emang kecuali lo apa apa abis-abisan semua iya bener nih seolah-olah dosa jadi tua bener kan bener kayak kayak gak boleh gitu gak boleh jadi tua gitu kan tapi itu pun juga akhirnya itu menggantikan dengan mentalitas sebagai orang yang tadinya mungkin gak gak kepikiran terus lama-lama ya juga ya gitu gue mesti ngapain ya ya kan and then lu yang keren-keren sekarang misalnya kita kumpul nih kita foto nih di social media and then netizen tuh nanti start to compare misalnya misalnya kemarin ada gadis sampul tuh yang lagi pada reunian mungkin kayak nge-gang apalah terus muang kan seneng ya atau artis-artis lama gitu iya ampun gila dulu gue ngefans banget sama mereka and then ada aja tuh dilapak komen tapi si ini kayaknya apa gini si ini tetap awet muda ya ya ampun si ini tapi udah keliatan lebih tua daripada si ini ya tetap paling cantik mungkin gak sih lo bok? ngerti iya iya tapi ya ngerti sih karena sekarang kan apa-apa tuh foto ya banyak loh orang yang akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu karena dia ngeliat gue kalau foto kayaknya gue paling butek deh dibanding teman-teman gue yang lain apalagi teman-teman yang lain mungkin perawatan gitu kan kok gue paling gak paripurna ya gitu ya apalagi ya itu lo posting sesuatu terus udah gitu ada aja yang komen gitu kan kalau yang komen sih gampang aja lemes aja gitu kan jarinya ngok gitu ditarok disitu tapi yang terima itu apalagi buat perempuan yang udah udah tua emang gitu ya kita even using the word tua itu juga gak enak loh iya for some people it might sound a little bit defended ya kayak aduh gak enak offended jadi ditanya umurnya boong ya kan kita kan gitu ya gitu ditanya umurnya boong kita aja nih berdua gitu iya Melanie berkali-kali gitu kan bilang ya gue umurnya udah 4-3 Lucy udah 4-6 gitu kan ya likely aja gitu tapi ada lo yang jangan tanya umur sama perempuan sensi sampe gue pernah nge-MC umurnya gak boleh disebutin tapi ini gak ada ini ini it's a personal choice ya i appreciate setiap orang itu berbeda dari as for me kan gue pernah bilang sama Lucy juga ya bahwa i'm proud and i'm saying loud and clear and proudly bahwa i'm 43 ya maksud the fact gue bisa nyampe 4-3 aja alhamdulillah alhamdulillah masih sehat masih bisa berkarya gitu cuma memang kan gak semua orang bisa mewarnai pertambahan usia dengan dengan santai which is gak apa-apa kan tiap orang beda-beda ada waktu gue nge-MC gitu mah mbak umurnya dan di dan di itunya di apa di cake-nya juga gak ada gak ada ininya cuma lilin jadi gak ada gak ada angka berapanya oh iya kan emang tapi bener loh kalian pengen tanya sih sama temen-temen disini yang udah dipotong jumlah penonton sama tiktok ya deh tiktok oh kamu kesel deh jadi tadi udah apa mau dimatiin dulu hidupin lagi ah biarin aja lah gak apa-apa ya gak apa-apa gimana temen-temen temen-temen coba kalau udah kena pelanggaran tuh what should we do sih karena kan gue sama Lucy tuh baru ya kita gak ngerti jadi kalau udah kena pelanggaran itu kan tadi dari dari seberapa terus dia langsung turun kan seribu tadi udah saat seribu dua ratus coba kita coba ya kita coba turun dulu oke kita coba kita coba kita coba kita coba kita kan emang baru di dunia per live we'll be back we'll be back namanya juga nebeng ya Shai gak juga nebeng Shai nebengnya gak lepas kunci lagi embur ini kawan rumah masih pegang kunci utama Shai iya kan kalau yang ngontrak tuh iya yang punya rumah masih pegang kunci jadi kita gak boleh sembarangan katanya begitu yaudah deh kalau gitu coba ya oke kalau kalau pelanggaran cukup dikasih gift gak perlu turun ah kasih gift oh bisa aja jadi si penontonnya ngasih gift yaudah lah pokoknya gue sama Lucy itu kan mamak-mamak ya kami tuh buta buta pengetahuan gini-gini pokoknya kami cobain aja nanti kalau misalnya ya sama-sama lagi yaudah lah udah lah biarin aja iya bunda korla lagi live tiktok dia tuh seru sih ya tadi kan kita ngomongin eh bunda mana tuh ada bunda korla mau gak bunda aku tuh aku fans baru jadi ya menarik sih gitu karena gue kan juga suka kalau misalnya di luar ML kalau kemarin tuh lagi ada Riz MotoGP gue live reaction juga terus udah gitu pengen tukar langsung seribu emang bener berarti kita makasih loh Putra thank you jadi pengen tau sih karena bunda korla itu kalau lagi live kadang dia sambil cuci piring kadang lagi setrika ngobrol aja gitu santai menarik ya iya tapi satu hal ya yang gue melihat dan belajar dari bunda korla adalah bahwa dengan adanya social media sekarang nih terutama tiktok ya tiktok itu berbeda hi kohen tiktok itu berbeda 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 dengan social media lain tiktok itu gak bisa jadi guarantee bahwa karena kamu pabrik figure karena lu cantik karena lu artis and then guarantee bahwa lu akan bisa punya viewers yang banyak tiktok itu mengajarkan bahwa semua orang no matter your look lu cakep lu gak terlalu cakep lu artis lu bukan artis lu tinggal ibaratnya mau sorry ya bo gue pernah lihat konten ma review lu tempat tinggal di kolong jembatan sumpah maksud gue gini my point was sekarang semua orang tuh asal bisa kreatif dengan handphone ini sebenarnya everything itu bisa menjadi sesuatu ya benar 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 oh iya benar kohen bilang kalau tiktok itu lebih ke se-fiberasi dan se-frekuensi hmm gak juga kohen gak selalu gak selalu tergantung tergantung juga hmm gue setuju sama yang tadi lo bilang kalau tiktok itu emang beda banget sebetulnya jadi apalagi kayak gue gitu ya gue tuh kan yang menarik jadi minggu lalu itu minggu lalu apa dua minggu lalu ya gue lupa pokoknya gue bikin konten lah ya kan konten gue itu selalu tentang olahraga sebetulnya sama jadi afiliator ya nih gitu kan kita pengen coba dong gitu pengen mendapat penghasilan per bulan berapa puluh juta atau berapa ratus juta amin ya tapi kan harus dimulai dengan dapetnya cuma dua ribu perak masih dong masih dong masih dan FYI FYI bunga Zainal bunga Zainal yang lakinya keyong aja abis tadi gue ngomong gue kena lagi dia aja lagi jadi afiliator like everybody doing the same thing tuh ya kan gitu jadi gak apa-apa juga gitu dan dia kemarin ke kenanya belasan miliar loh iya kan gue nonton di lu iya bener-bener nah makanya jadi kalau ini ya Cohen aku pengen-pengen cerita juga jadi karena konten gue adalah selalu berhubungan dengan olahraga terus gue tuh selalu bilang eh konten gue itu bukan akun fanbase jadi bukan ngomongin satu rider doang jadi namanya berita jadi macem-macem tuh nah terus orang-orang yang komen di gue itu jelas gak se-vibrasi kok betul gitu malah olahraga itu adalah sebuah media dimana orang tuh biasanya kalau ada kesempatan buat ngerujak seseorang yang emang dia udah gak suka wah digiring opininya segala macem gampang banget nah gue tuh gampang kena tuh kayak gitu-gitu makanya kenapa sedikit sekali konten kreator perempuan karena lawannya laki-laki yang mulutnya gawat banget silahkan teman-teman kalau mau nonton aja di tiktok gue bacain komennya satu-satu semua laki tuh rata-rata kebanyakan laki dan ngomongnya Mel ya Allah nah itu tuh Kohen contohnya jadi sevibrasi gak juga gitu kalau misalnya karena vibe gue adalah memberikan informasi kan tapi orang tuh kita tuh kan kebiasaan ya Mel orang Indonesia tuh kebanyakan kan gampang mengkultuskan orang iya betul iya gak sih nah itu tuh akhirnya apa kalau kesenggol dikit lu bukannya mencoba mencerna informasi lu langsung wah dia nyerang idola gue nih awas aja gitu jadi susahnya itu ya jadi karena lu terlalu mengkultuskan sesuatu akhirnya lu jadi gak mau denger yang lain iya gitu iya setuju jadi kalau lagi lagi cinta itu itu banget gitu tapi kan kalau misalnya namanya juga manusia tempo-tempo ya say terus misalnya idolanya melakukan satu hal yang gak cocok di hati dia udah langsung dirujak abis-abisan tapi iya sih menurut gue guys kayaknya kita harus start ya walaupun as much as we idolize someone kita bener-bener wah gila suka banget apa bahasa sekarang shipping ya shipping 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 lah mencintanya sampe bagaimana tetep nek selama dia masih mapak bumi masih pake sepatu tempel di tanah tetep pasti dia tuh imperfect pasti ada kekurangannya dan lagi nanti kalau ujung-ujungnya lu terlalu mengkultuskan satu pribadi kecewa kecewa dan kecewanya ngerujaknya bisa bener-bener karena lu disappointed kan gitu hatinya ujung-ujungnya bisa kayak lu tuh atau lu bisa bener-bener kayak switch gitu dari tadinya lover abis jadi hater abis gitu loh padahal sebenernya ya ya ini tuh bukan buat olahraga aja politik pun juga kayak gitu kita tuh jadi kalau yang gua perhatiin lu kalau ketemu kebanyakan orang Indonesia lu ketemu sama orang yang berani berpendapat kritis itu lu langsung dicap sebagai hater padahal ya lu ngomong-ngomong aja belum tentu dong ya kan gitu apalagi emang ngasih opini yang berani itu jadi jadi bukan hal yang apa ya jadi bukan hal yang common padahal sebenernya ngasih opini ngasih opini aja karena ya kemarin tuh gue sempet nemu Mel di kolom komen gue ada laki juga komentar dia bilang gitu ih gila mba lu sih berani banget ya lu bikin konten kayak gini terus gue ini padahal gue cuma memberikan opini loh tapi kebayang ya orang Indonesia berarti sekarang yang muda-muda kita kan udah tua hitungan ya mereka itu banyak yang tidak berani mengetuarkan opini gak berani yang bilang pendapat mereka apa karena takut dirujak sama netizen berantem di kolom komen padahal bukan dia yang punya kontennya yang punya kontennya gue dia komen aja dia bisa berantem dan itu pun dia juga takut dan itu di dunia olahraga sih parah banget sih Bo ya Allah iya kayaknya kalau olahraga tuh lebih ini ya lebih lebih sebenernya sama sih dunia artis juga kayaknya mirip-mirip cuma olahraga sih iya sih pasti berasa kayak betul-betul kalau hitam putih banget gitu loh ya sih Bo betul suang serangan gitu gak sih kalau kalau si Motogisi jadi ya ini ya untuk memberikan konteksnya jadi gue itu pernah dianggap sama fansnya Mark Marquez bahwa gue itu adalah hatersnya Mark Marquez entah kenapalah gue gak ngerti jadi ada yang pernah ngasih sama gue ya di kak kakak kalau di platform sebelah dia omonginnya gini-gini padahal gue gak pernah ngomong seperti yang dituduhkan gampang lah pokoknya kan gampang ya lo ngomong apa potong dikit masukin sudah gitu lo bikin narasi nah dan orang kita gak pernah cross check udahlah tapi itu gue bodo amat abis itu kemarin gue bikin konten tentang Valentino Rossi yang memberikan kritik lah pokoknya segala macam intinya gue bilang ngapain lo bawa-bawa kejadian yang udah lewat nah kemudian fansnya Valentino Rossi yang fanatik-fanatik nyerang gue lah gitu kan karena di Belanda oh sekarang udah jadi fansnya Mark Marquez kagak gitu Mali ya kan bukan berarti lo mengkritik seseorang kemudian lo menjadi haternya orang ini gak juga dong ya kayak gitu nah jadi yang kayak gitu-gitu Mel gitu konteksnya adalah kita itu sulit untuk mendengar dan mencerna opini orang lain gitu iya katanya tuh kata putro aku pemecah belah fans emang aku lagi putro tapi sekarang tuh bikin konten tapi in the same time ya yang gue sebenernya di tiktok itu kan kadang-kadang banyak gue gak tau nih lu konten creator siapa kayak ada mungkin anak-anak muda gue cerita gak sih sama lo yang cindo apa konten creator yang gue juga suka gue sempet ajakin gue lupa tapi namanya dan anak-anak muda tuh dibawah kita umurnya tuh pintar-pintar banget gue gitu iya 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 kayak gue kan bilang kayak gue ngomong sama lo deh lu iya 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 sebenernya gue tuh udah mulai introvert iya 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 mungkin gue belum cerita sama temen-temen jadi gue itu gue lupa namanya siapa pokoknya content creator cindo pinter masih muda terus dia bilang gitu bahwa apa namanya salah satu yang dia itu ngerasa bahwa dulu tuh harusnya dilakuin dan menurut dia itu salah satu tips untuk kalau misalnya kita tuh pengen mendapatkan kesuksesan adalah bukan cuma sekedar pinter tapi juga link which is 100% ya dong link tuh kan itu semua ya sekarang ya lu kenapa siapa kalau jaman dulu tuh jaman kita siaran di radio link itu bukan it's not about the people that know us but no 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 it's the other way around bukan soal kita mengenal siapa orang tapi siapa orang yang kenal sama kita karena percuma aja kalau kita kalau kita bilang gue kenal nih sama si A si B si C terus keluar dari mulut yaudah deh tapi orang itu kenal gak sama lu kenalnya dalam arti ini ya untuk link untuk bisnis kayak lu si entrepreneur terus juga lu bikin konten apa segala macem terus dia bilang salah satunya adalah perasaan untuk confident karena kadang-kadang kalau ketemu sama orang-orang kaya yang emang bener-bener loaded ya bo yang kaya emang dari lahir kita tuh orang-orang yang menengah kelas menengah suka ada perasaan tuh kayak jir udah drop duluan iya 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 udah drop duluan bo iya iya bener-bener gue rasain juga misalnya gue diajakin lunak deh gitu ya best ketemu yuk makan malam sama si ini yang punya ini karena kan gue tuh kelas menengah ya dari kecil ya nek gitu udah sama bapak gue tinggal di Bekasi dari kecil jadi gue tuh biar kata gue sekarang mungkin buat orang lu kan udah artis tetep inside of my heart iya bener tidak lose masa sih gitu aku diajak makan sama si yang ownernya ina itu ina itu gitu ya si melani si kelas menengah anak kecil itu tuh masih ada di hati gue wah pede deh ada gitunya loh nek karena orang kalau ngeliat gue kan pasti pede apa segala macem nah dia bilang padahal juga sebetulnya si orang-orang kaya itu ngeliat lu juga biasa-biasa aja dude lunya aja yang udah gak pede duluan tapi lu gak pernah tau bahwa the moment that you said yes untuk misalnya opportunity kesempatan untuk ngobrol open up the link itu bisa it actually can lead you to another opportunity dia bilang gitu ya kayak lu misalnya lu bisa bikin bisnis tadi afib si juragan daging sama juragan roti kan pasti kan dimulai dari pertemuan kan gitu terus gue kaya makin tua kan makin introvert ya mah kayak gue gini anjir udah lah makin tua udah makin males kemana-mana terus ketemu orang baru tuh kan effort ya bo mereka kan menampilkan sisi gak bisa apa adanya lu kan tapi gue lagi belajar nih Luz gue belajar untuk membuka diri untuk bisa punya teman-teman baru membuka diri untuk kalau ada acara teman-teman artis deh gitu ya kan suka kadang-kadang aduh banyak kamera banyak konten gimana ya kita berangkat kan itu social battery lu harus diisikan iya aduh itu tuh itu lelah loh lu jadi dulu gue juga mikirnya di undang-undang event gitu-gitu kan ya gitu selain karena dibayar juga tapi memang lu ketemu orang itu social battery lu mesti stamina banget ya mesti halo apa kabar gini-gini terus gue harus tau ini orang gue ngomong apa sama orang ini ya kan gitu apa-apa yang bisa kita kita jadiin topik yang sama yang menarik buat dia juga itu effort loh effort banget dan biasanya kalau kita udah ke event deh mah gitu ya udah make up udah rapi-rapi pulang tuh capek loh lelah iya kan iya iya banget banget karena berbahasa-bahasi itu sebenernya juga itu tuh itu sesuatu lain gitu loh iya sih tapi kalau kemarin tuh gue sempat kemarin liat ya di tiktok ada juga yang lewat tapi kalau ini konteksnya dia bilang apa yang seharusnya gue lakukan di saat gue dulu waktu di universitas waktu gue kuliah gitu dia bilang learn to do everything everything alone jadi dia bilang dia pesen ini buat anak-anak muda gitu ya buat anak-anak muda yang mungkin baru kuliah masih kuliah baru masuk ke dunia kerja dia bilang gitu important skill penting yang harus gue pelajari harusnya waktu gue kuliah adalah melakukan semuanya sendiri jadi jangan nunggu temen lo jangan nunggu lo harus datang ke sebuah acara but learn to do everything on your own makan sendiri pergi kemana sendiri kayak gitu-gitu bo jadi memang kadang memang harus ada porsinya lo bersosialisasi harus di charge tuh social battery-nya terutama kalau lo punya bisnisnya lo gak bisa tuh introvert dan lo gak mau ketemu siapa-siapa karena tidak akan membuka pintu koneksi juga tapi ada juga tuh lo bisa milih-milih kalau emang ternyata lo orangnya introvert nih Mel misalnya makin tua kan emang kita makin introvert ya sebenarnya bener-bener jadi lo pilih aja oke kalau ini tidak menghasilkan network yang baru atau mungkin menjaga hubungan atau sekedar ya udah asal ada aja dan lo gak bener-bener enjoy emang harus bener-bener dipilih ternyata jadi kalau gak kita yang akan burn out sendiri burn out tuh bukan cuma gara-gara kerjaan loh menurut gue bisa jadi pergaulan juga betul karena lo kan kadang-kadang ketemu dengan berbagai macam vibe orang ya iya bener-bener orang tuh membawa energi kebawa ya iya kan kalau energinya itu lagi gak fast on the same vibe sama lo kan lo berarti itu harus either lo harus naikin atau mungkin dia turun atau kan ada orang yang gak peduli aja emang gue vibe-nya gini bodo amat jadi lo yang harus adjust sama vibe-nya dia and that's tiring itu capek tapi menyambung tadi omongan lo bohongan gue dari kecil ya dari kecil itu tidak pernah bisa sendirian Luz makanya gue berusaha untuk ngajarin Chloe sama anak gue courage untuk bisa walaupun as much as of course lo tuh membutuhkan orang lain dalam hidup tapi harus bisa sendirian gue tuh dari kecil gak bisa Luz ke kamar mandi aja minta temenin sama temen very dependent to others and very quite demanding which is akhirnya gue ngerasa gue tuh bingung pada saat ketemu kayak orang-orang yang bisa mandiri pergi traveling sendiri pergi nonton sendiri pergi makan sendiri i cannot do that sampai satu hari indra hair lambang bilang ke gue boh kalau lo gak bisa spend time with yourself probably you don't really like yourself tapi gue gak terlalu suka sama karakter diri lo sendiri hair lambang di dalam banget si demta hair lamb dia tau kan terus aku wondering iya ya apa gue gak bisa sendirian apa karena gue terbiasa salah ada orang lain apa emang sebenarnya gue gak suka dengan diri gue sendiri gitu jadi gue berusaha tulus dan it's not easy loh kalau udah tua terus lo berusaha untuk meng adjust gue berusaha kayak makan nih mau breakfast kemarin abis kemarin deh abis FYP tuh abis gue live gue pengen makan gue telpon temen gue dia gak bisa abis operasi yaudah gue coba tulus tendiri makan and then i try untuk mindful yang kemarin kita sempat obrolling jadi handphone gue taruh karena biasanya kan gue kalau makan tuh gue sambil nonton live apa ya nonton ini pokoknya sambil nonton handphone iya kan youtube kayak apk terus gue coba untuk mindful enjir waw when you mindful lo makan ya bok lo bisa observe banyak hal lo liat orang di sebelah lo kayak lagi capek lagi laptop lo liat sebelah kiri jir ada bule dua gitu cowok cewek keliatan tuh lo udah boleh mendebak-endebak lo jadi kayak you're having conversation with yourself kira-kira dia udah nikah masih baru pacaran lucu loh bok tapi tuh gue juga suka loh jadi akhirnya kalau lo sendirian lo tuh banyak observe hal-hal yang oh ini tuh gini ya iya kan karena lo gak gak occupied untuk mengamati orang yang di depan lo aja iya itu kadang-kadang pas penting lo gak occupied sama konten di handphone lo doang yes itu bener itu bener itu bener gue juga gitu gue juga gitu jadi gue tuh yang gue seneng kalau lagi sendiri kemana-mana karena ih kan sekarang katanya lagi tren bo yang mana kemarin gue baru bilang nih sama anak gue eh kamu tau gak lagi heboh apa tuh katanya anak-anak sekarang silent walking what's that lo tau gak itu lagi rame juga di tiktok ya ampun kan aku tuh pengkonsumsi tiktok banget ya sekarang jadi silent walking adalah sebuah tren katanya teman-teman jadi mohon dikoreksi kalau salah ya gitu tapi katanya silent walking ini adalah dilakukan untuk lo berjalan kaki aja kalau bisa lo nyeker kalau gak gak apa-apa lo jalan aja mau di mall kayak mau di mana tapi tanpa melihat handphone tanpa melihat gadget that's nice padahal sebenernya kalau gue gue jadi selalu bilang kan sama-sama anak gue aduh nih pet pips gue banget sesuatu yang ngeselin kalau lagi jalan di mana-mana terus orang tuh begini terus udah gitu jalannya kanan kiri-kanan kiri segera gue di depannya halo halo gitu kan nah tapi padahal gue sebetulnya memang kalau jalan gue selalu handphone-nya gue taruh tas that's good ya gitu karena supaya emang gue ngeliat lah gitu tapi lo perhatiin deh temen-temen perhatiin kalau lagi jalan sekarang orang itu pasti tegang handphone dan pasti sambil begini ya ya pasti nah makanya sekarang katanya lagi tren untuk melakukan silent walking tanpa gadget katanya begitu bagus sebenarnya emang itu mah harus ya kalau gak lo menurunkin orang iya setuju sih lo tau yang yang di handphone sekarang gue juga baru tau jadi ada kayak mungkin lo udah tau lama ya jadi gue lupa namanya jadi pake mata gitu loh supaya untuk gerakinnya kalau lagi nyetir apa sih namanya dulu ntar gue nai temen gue jadi lo bisa atur di kayaknya iphone nih bisa di atur di iphone lo jadi kalau sambil nyetir lo tinggal pake mata lo gitu loh oh my god serius gak tau gue guys apa sih guys i want jadi gak karena kan sambil nyetir kan repot tuh kalau pake jari jadi pake mata jadi udah kayak orang orang picak lama lama oh my god itu gue gak tau gue gak tau gue gak tau dan itu gak akan mungkin juga gue lakukan ngapain sih bo eye tracking eye tracking astaga oh iya ios 18 katanya oh gitu ada eye tracking gak oh lo gak ah gak mau kalau aku tetap memilih untuk yaudah kalau nyetir nyetir aja kalau gak bisa bales atau lupa ya biasanya sih gitu ya gak bisa bales oh iya nanti gue bales gitu kan kan soalnya kan notifikasi pasti pop up gitu misalnya ada yang urgent gue pasti liat gitu di layar mobil gitu ada tapi kalau gak urgent ya mohon maaf deh kadang lupa di reply nah bener apa ini mama-mama kan iya bener oh tapi salen walkie itu oh gak boleh denger musik juga jadi bener-bener kayak lo mindful ya jalan aja gitu kayak tadi lah melani pokoknya lagi makan lo gak liat apa-apa lo jadi ngeliatin observe di sekitar lo tuh kayak apa gitu nah gue sih juga gue juga gitu ya gue berusaha banget terutama kalau buat makan gue tidak membuka apapun kadang sambil ngeliat harga saham lah sambil apalah gitu-gitu kan tapi ini enggak makan aja supaya apa karena kita kan takut gendut ya bo jadi jadi makan dengan lo bener-bener fokus konsen sama makanannya itu membuat lo makannya cepat kenyang sebenernya dibandingin sambil ngelakuin sesuatu ya ini kocak banget kak eye tracking kalau matanya sipit gimana gak aja bisa kali cuma tuh ada kontennya loh sampai pada matanya tuh pada pepicek karena akhirnya pada males pakai jari jadi pada eye tracking semua bo gila ya eye tracking pakai mata iya 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 eye tracking pakai mata ini ada-ada dari coretan hujan buka youtube isinya mindful tiktok mindful ada apa dengan aku apakah sedang tidak baik-baik aja enggak gak gitu juga semua baik-baik aja mindful mah masalah pilihan ya Mel iya iya sebenernya dan itu bisa dilakukan kapan aja kok gitu iya mungkin kan handphone lo bisa denger lo lo matiin kan tuh jadi kita lagi ngomongin mindful apa ini segala macem jadi dia ngeluarin apa yang lo butuhkan kan bener bisa ada listeningnya dan itu bisa lo matiin juga gitu jadi kadang ada yang parnoan juga kan ih barusan ngomong ini kok tiba-tiba keluar ya gitu iya kadang lo matiin tuh bisa lo matiin jadi gak bisa terdeteksi juga kita ngomongin apa terus kalau gue itu juga aduh aku takut iya kan kalau bisa ngomongin siapa tiba-tiba keluar kontennya anjir ada dia lagi iya 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 bener-bener tapi takut ya bo gitu gue ngeliat tiktok sekarang gue gak tau ya algoritma nya tiktok tuh kalau kita nonton sampai habis berarti itu akan akan dimasukin ke FYP kita gitu ya iya sesuatu yang lo suka pasti dianggapnya dia lo lagi apa sih di itu lo apa di algoritma FYP lo lagi apa aduh yang lagi rame itu oh iya semua semua itu kan gak bisa pilih ya padahal gue scroll dulu karena tapi gini kalau gue gak tau masalahnya apa ya gue gak tau masalahnya apa tapi yang menjadi perhatian gue adalah konten-konten kreator itu semua jadi memberikan opini ya nek iya lah karena kalau di tiktok itu kan semuanya harus opinionated ya terus udah gitu harus storytelling jadi ngomong dengan gayanya ada yang ada yang misalnya kayak ada yang marah terus atau kita kawak terus tapi ini ngebahasi itu iya 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 tapi di tiktok tuh gila loh kayak cuma berapa berapa jam setelah konten itu keluar itu kreatifnya anak-anak di tiktok tuh iya asli 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 ada aja suaranya langsung dipake buat soundbite gitu kan gitu semua segala macem gitu cuman yang menarik tuh itu gitu wah gila ada yang sampe bikin recapnya ada yang sampe bikin menurut gue harusnya begini harusnya dari sisi parenting dari sisi apa dari sisi apa jadi gue oh my god nah makanya kemarin tuh pas sempet ada yang bilang biasa lah ya netizen yang merujak gue itu karena konten gue bilang ah emang cari perhatian aja nih biar terkenal dalam hati gue nah kalau terkenal malah gue bikin konten aja tuh ikutan gue komentarin juga omongin MotoGP siapa yang tau sih paling orangnya dia-dia lagi iyalah again kan kalau kita kan udah ibaratnya udah kepala empat ya nek gak semua perlu di komentarin gak semuanya perlu hiding the wave terutama kalau gue kalau temen ya karena misalnya Nikita deh Nikita kan temen gue jadi kalau gue as much as misalnya oh ini bisa giving me many viewers gitu tapi gue liat juga gitu konteksnya kalau temen biasanya gue gak deh gak usah gitu terutama kalau masalah-masalah sensitive ya gitu antar juga bisa dapet keywords dari yang lain lah bikin konten yang lain gitu tapi lu gak ini lu gak berencana ngundang dia ke podcast loh oh gue udah whatsappan dia kan lagi udah whatsappan kalau ngundang saat ini menurut gue yaudah biar dia beresin dulu kelarin dulu gitu apa namanya karena kan ini ini kan bukan ini kan masalah internal ya bo family family matter gitu menurut gue banget dan gue sih menyadari bahwa having kid abg itu it's not an easy thing lu lebih senior dibanding gue deh mah gitu ya kan jadi buat gue ada beberapa opini-opini yang it's better to just keep it for ourselves gak usah diposting gak usah di gak usah di contentin terus juga ya berusaha mengapresiasi friendship juga ya pertemanan kalau at some point dia pengen ngobrol on my podcast atau mungkin ngobrol langsung without content pastinya dengan lebih seneng gitu ya cuma maksud gue kan kalau sekarang itu orang yang paling gampang mungkin gak langsung ke orangnya ya tapi kayak kita bikin content yang kita pake topiknya gitu kan untuk bisa attract view juga gitu cuma kalau temen biasanya gue mikir-mikirlah liat-liat mattersnya dulu liat apa namanya kenapa nih problemnya gitu kemarin soal content lo keluar lagi tuh yang lo sempet ngobrol sama Nikita yang dulu podcast yang dulu yang dulu gitu ya tapi ya itu ya masalah internal banget iya makanya kasihan kasihan soalnya i prefer not to make a content gitu ya karena masalahnya very family matter terus gue juga i'm also a mom terus gue tau menjadi ibu tuh it's not an easy thing to do ini yang udah mak-mak pasti tau deh gitu loh struggle-nya dan kita kan juga dulu jaman-jaman kita kepala kepala satu deh 19, 18 gak tau ya kalau gue ya mah pasti samalah ya apa yang lo rasakan waktu itu ya gue gak disabut dari rumah rasanya bukan gue pengen bebas gue pengen dapet freedom gue ngerasa mama bapak gue gak asik tapi as we get older kalau gue ngerasanya justru pada saat kita udah lari jauh pengen pulang loh nah itu dia memang sebenernya tadi tuh point lo bener banget ini tanpa tanpa berusaha untuk menangin siapa-siapa ya tapi teenager terutama di umur di atas 16 tahun deh gitu lo tuh lagi berusaha mengenali diri lo siapa ya kan lo lagi ketemu sama banyak orang dengan segala macam pengaruh dengan vibrasi yang beda-beda juga lo gak tau juga tuh ini yang bener yang mana sih ya gak sementara lo mungkin juga komunikasi lo dengan orang tua ya gue pun juga kayak gitu ya gak baik gak bisa terbuka gak bisa segala macam nampain kabur dari rumah iyalah sama gitu enak juga di rumah ya kan jadi sebenernya gak bisa menyalahkan anaknya jadi dibilang oh ih disrespekful banget gitu karena itu banyak banget gak bisa kita cuman ngeliat dari satu potongan aja episode yang lo liat cuman di social media ya gak sih karena itu panjang banget prosesnya dan emang teenager itu kasihan loh sebenernya ya karena mereka lagi bingung-bingungnya itu pokoknya kalau gue dulu ya my experience tuh pengen waktu jaman-jaman belas-belasan tahun tuh pengen cabut dari rumah gitu pengen ngekos ya rasanya ya pengen ngekos betul dulu kan apartemen masih mahal ya pengen banget ngekos kayaknya emak gue tuh sama bapak gue tuh gak asik kayaknya ribet gitu gak seasik orang tua lain gue ngerasanya makin tambah umur udah mulai 20 20 ya mulai-mulai 25 26 27 deh gitu ya ternyata mulai ngerasa mulai sadar bahwa ternyata dunia tuh tidak seramah itu dan ternyata tempat yang paling ramah tuh adalah kembali ke rumah emang emang bapak gue dulu pernah bilang gitu ya biasa lah kita kan pasti pernah berantem tuh sama bapak ibu kita di usia lagi remaja-remajanya lagi sok pau gitu ya aku gak butuh kalian orang tua-orang tua gak asik gitu kan aku pengen keluar aja gitu kalian tuh gak paham kita tuh gimana dulu kita mikirnya kayak gitu bapak gue dulu pernah bilang ya almarhum orang yang akan bela-belain kamu sampai mati itu cuma orang tua kamu mau pacar kamu bilang katanya sayang kek gitu gak akan dia bela-belain kamu sampai segitunya bilang katanya hidup aku buat kamu aku siap mati bohong katanya ya kan mah lo tau kan mantan pacar gue jaman gue di hardrock FM yang semua temen-temen di hardrock FM bilang toxic tau kan si botak itu ya emang semua botak ya bo kan mak gue sangat amat tidak setuju sama dia dari dulu ya anjir putra yang pinjem mobil kan udah pernah sebut bener bukan pinjem mobil lagi pinjem kosan gue modalnya cuman atau nama gue itu gue rasa emak gue kalau jaman dulu ada viral emak gue udah bisa bikin konten emak gue viral deh gue pernah sama emak gue digerbek dari kosan di tarik di jambak gue emak gue ini boleh kita tiktok kenal lagi gue tapi emak gue tuh saking gini saking gini gue udah tau ini lelaki gak bener gue udah tau lu tuh abis ya maksudnya kan gue dulu kerja ya gue mulai apa namanya nyari duit sendiri kan kita mulai awal-awal tuh abis duit lo terus gue nyicil nyicil mobil Honda City dulu mama-mama Batak ini untungnya gak ada konten dateng dia ke kosan gue keluar kau keluar gue di jambak sama emak gue pulang bo disuruh pulang sama emak gue pulang daripada kau rusak mendingan kau rusak di tanganku emak gue tuh itu kalau ada social media udah rame udah FYP tuh ya rapi at that time I felt I hated my mom kesel, benci sebel with my mom of course kan ya obviously I love that guy at that time gak tau cindang atau apalah pokoknya kan in love lah gitu namanya anak buda kan cuma ya I'm so thankful ya bahwa saat itu gue dengerin emak gue dan gue dapet blessing dia saat menikah ya gak tau sih mungkin ada temen-temen yang mungkin pernikahannya belum dapet restu ya tapi ya orang kan beda-beda ya gue gak mau ngejudge cuma as for me blessing from the parents terutama from ibu ya di berkat dia sama ibu itu tuh kayak somehow ngebantu lu dalam pernikahan lu yang tidak selalu mudah ya Allah gak banget kan kalau kata bubek gitu walking in the Jurassic Park iya iya jadi untuk yang muda-muda sabar-sabar emang kadang-kadang ada waktunya kita pengen dunia I'm coming tapi dunia tidak selalu seramah itu sayang dunia kejam dan kadang-kadang memang tempat paling ramah tuh adalah kembali pulang ke rumah emang ini tinggi 7 cm ini hidung atau apa nih soalnya kemarin baru lihat ada orang katanya ya hidung gue ketinggian mau apa loh mau apa loh operasinya salah itu kita ajakin lagi itu sih itu loh dosen kecantikan gue kan oh iya bener pengen gue ajak karena itu anak cantik itu anak sebelumnya udah cantik dan gue seneng konten-konten menarik 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 waktu dia cerita akhirnya netizen pada bilang hidungnya salah op apa dia akhirnya open up kan bilang bahwa gue begini gue tuh karena kayaknya gue liat dia tuh berangkat operasi mamanya dan dia tadinya udah cakep gitu loh oh iya tapi itu lagi ya segala macam pilihan di dunia ini ada resikonya termasuk ya tadi yang kalau misalnya lo masih muda terus lo lagi ngerasa lagi cinta-cintanya lagi ngerasa kayaknya cintanya kayaknya lebih tulus daripada cinta mama papa aku oh pikirkan lagi ya lah gitu karena bener deh orang tuh selama itu bo darah daging kita sendiri aja kadang kalau emang Tuhan udah berkehendaknya beda itu mereka bisa tidak sengebela-belaan itu sama kita juga itu bisa kejadian seperti itu juga apalagi orang yang lo ketemu di satu lagi cinta-cintanya kan itu udah pernah bahas juga pernikahan itu atau lo pacaran itu ya tahap-tahap manisnya mah 3-6 bulan lah iya after that ya real makanya tadi si tinggi 176 ya dia bilang gimana kalau yang udah 176 7 cm mending 176 7 cm lebih gedean smurf daripada dia dia bilang katanya gimana kalau udah gak punya mama iya itu sih menurut gue mbak jangan berisik menurut gue kalau udah gak ada mama tuh sedih sih karena karena ya itu apa namanya the very best friend ya ya kan lu sih juga udah gak punya mama kan the very best aku tuh udah gak ada mama gak ada papa iya bener-bener ibu sih iya gak sih emang 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 karena lu gimana kalau gue kan puji Tuhan ya mama papa masih ada nih ataupun bapak gue udah sakit-sakitan lu kalau kayak gitu ya lu lu kayaknya dulu jaman-jaman muda kan kalau gue sering ribut sama bapak gue sering cocok lu kan sering cocok sama mak lu kayak ciong gitu iya 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 nangis di pojokan bu enggak sih tapi sebenernya lebih ke karena dari dulu juga gue gak curhatan sama bapak ibu juga gitu jadi yaudah gitu diem aja diem aja kayak yaudah yaudah yaudahlah beri lintah juga lewat gitu jadi itu bener yang kata-kata kata almarhum mas Samuel Mulia gitu kan jadi dia bilang kamu kalau ada masalah pasti juga yaudah aja gitu ya yaudah aja ntar juga lewat aja abis gimana dong abis gimana mas mau diapain yaudah yaudah muka turun aja yaudah muka-muka nambah aja justru siapa tau jadi kurus gak apa-apa lah tapi ya loh makin tua ini juga bagus ini kuat yang bagus makin tua gak semua masalah tuh harus ditemukan jawabannya ada masalah yang mungkin bisa diselesaikan dengan yaudah yaudah ya kan soalnya emang dulu kan gitu ya prinsipnya pokoknya kalau ada masalah ini apa nih penyelesaiannya abis itu kayak kita semacam bikin SOP berarti nanti kalau masalah ini muncul lagi udah tau ya kita mesti ngapain masalah ini kan hidup gak bisa begitu ya kompinasinya banyak banget jadi yaudah emang kadang-kadang gak ada jawabannya jadi gimana caranya gak tau terus gak ada yaudah biarin aja lah ngambang aja ya kan itu kita banget sih makin-makin tua makin ya kita liat aja lah nanti gimana iya dan kadang-kadang ada ada beberapa hal yang akhirnya as time goes udah ya hilang begitu aja perasaannya jadi kayak you feel better dengan bertambahnya waktu atau yaudah emang musim hidup lo berubah terus udah gitu itu tiba-tiba ya you don't feel it anymore atau not as painful as it used to be iya iya kan sorry gue tuh juga orangnya kan sangat sangat banci atur ya banget terus jadi semua tuh harus dibikin plan harus dibikin SOP nah itu yang tadi gue bilang gitu oke berarti nanti misalnya ada masalah janjian ya kita mesti ngapain nih gitu kayak misalnya contoh kita kita sebagai partner dari zaman kita siaran dulu ya bo kita kan suka bikin peraturan Mel pokoknya jangan inah jangan itu kalau lo mau izin mesti gini mesti gitu mesti gitu gitu tapi itu kan kita masih muda di giliran zaman kita sekarang udah makin nambah umur yaudah lah gitu lo udah terbentuk dengan values lo sendiri gue udah terbentuk dengan values kita sendiri dan yaudah kalau misalnya sampai ada mentok ada apa-apa tuh gak harus jangan gilir lagi ya gitu yaudah santai aja lah bo ibaratnya tir mobil tuh ada waktu-waktunya kayaknya gak bisa pegangan dua setir terus bener kayaknya ada waktunya untuk kayak satu tangan dulu gitu dan sebenernya ya being parents tuh membuat lo juga lebih satu hal yang gue belajar dari having kids punya anak tuh adalah belajar untuk surrender kita kan bungee control freak asli bos surrender itu susah kayak last night my kid one of my kid tuh came to me terus Chloe cerita gitu ngobrol sama gue ya mungkin she was having a tough day gitu ya kan as a mom lo tuh pengen control kenapa gitu sejak sampai dia tuh ibaratnya kalaupun dia jalan gitu as if misalnya analoginya hidup ini dia jalan di taman kita kan pengennya dia selalu melihat bunga-bunga yang colorful jangan sampai dia nginjek kotoran jangan sampai dia nginjek duri gitu kan tapi kan gak bisa ya bo dan tadi malam tuh gue belajar gitu saat dia cerita apa segala macem karena kalau anak lo cerita something yang hurt their feeling buat lo kan tuh double pain ya double pain gitu like you feel you wanna take all the pain gitu from your kids gitu udah deh jangan sampai anak lo ngerasain tapi tadi malam I learned something bahwa gak bisa ya gue tuh gak bisa control dan gak bisa atur perjalanan rundown anak gue gue hanya bisa menemani dia atau kadang-kadang gue juga gak bisa menemani dia tapi ada momen-momen dimana gue harus kayak Becky bilang vaksinasi di rumahnya harus dikencengin gue bilang sama anak gue mungkin mami gak bisa selalu temenin kamu loh kak gue bilang gitu atau mami ya mudah-mudahan mami bisa selalu sehat bisa nemenin kamu atau mungkin mami lagi kerja gak selalu bisa ada di tempat dimana kamu mungkin lagi ngerasa something you know you feel sad you feel something uncomfortable ya gue tuh berusaha untuk kasih vaksin lebih kenceng gitu ke anak gue dengan pergaulan sekarang gue cuma bilang sama dia satu in Christianity kita percaya bahwa ada Immanuel kemana pun pergi Tuhan menyertai lo ya lo kan alumni say lo tau lo kan alumni Kristen kan tau Immanuel Tuhan ada selalu menemani walaupun mungkin emak lo lagi gak ada sama yang kedua gue bilang sama dia mami gak bisa selalu ada present with you tapi lo harus tau doa gue tuh selalu menyertai lo dan pada saat itu gue ngomong ke dia nguatin dia gue sebenarnya berbicara dengan diri gitu loh oke lo gak bisa kontrol freak lo harus kasih space buat anak lo juga berkembang dan bersosialisasi dan mungkin kehantem sesuatu dan dia belajar sesuatu shaping her character tadi kan lo sebut satu kata ya tapi gue yakin ini teman-teman yang nonton juga kan dulu batasannya apa nih lo tadi sebut surrender kan surrender tuh gimana sih maksudnya dibiarin aja atau lo yang tadi lo bilang yaudah biarin kepas anak itu kepentok lo biarin dia belajar sendiri atau apa nih karena pengertian surrender itu buat beberapa orang beda-beda loh kan ada banyak konten tuh yang bilang kalau misalnya anak ceritanya anaknya ngadu ke maknya terus maunya langsung madu nah rasanya kan semua orang tua tuh semua mama tuh pengen gitu ya saat anaknya diapain orang lo pengen maju maju lo gue hantem gue hantem cuma kan gak bisa gitu ya satu anaknya juga malu ada momen-momen yang lo harus maju buat anak lo I totally agree kalau hal-hal yang menurut lo udah prinsip ya gitu anak lo digebuk dipukul udah fisik dong nah itu lo harus maju ibaratnya harus harus cari solusi yang tepat gitu bukan berarti mukul balik ya tapi ada beberapa hal yang lo harus biarin anak lo untuk bisa solving her own problem iya bener itu surrendernya adalah sebenarnya untuk membiarkan anak-anak buat belajar gitu jadi emang orang tua tuh harus selalu hadir ya ngasih support ya tapi ya dalam kapasitas-kapasitas yang masih sewajarnya supaya anak itu masih tetap belajar jadi didampingi aja gitu jangan semua mau mau dikerjain semua mau mau dilayanin anaknya apalagi sampai dicariin kerjaan ya bo itu sampai ngacak-ngacak satu negara jangan kayak gitu ya kan biar anak tuh bisa punya walaupun tadi siapa ya tadi yang bilang ya kak pernah gak ngerasa kayak diri javu lu ngerasa kayak keulang cerita hidup oh iyalah 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 gue tuh gue tuh kayak banyak momen dalam hidup gue sekarang kayak randaunnya muter mah iya 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 bener tapi case-nya beda iya emang emang kan itu ya kemarin waktu kita lagi live sama bubek inget gak sih iya iya pokoknya lu itu kayak itu gue juga juga gitu sih ya gitu kadang kita suka gini gak sih teman-teman ngadepin masalah yang sama mulu gitu keulang lagi keulang lagi kayak dejavu kan gitu gue aja juga kadang suka kayak gitu sampai ini apa yang apa yang blow on di gue yang gue gak belajar-belajar ya gitu kenapa dikasih mulu nih yang kayak begini gitu tapi namanya manusia kadang udah sadar pas disitunya sadar kemudian tidak melakukan perbaikan apapun terus keulang lagi ah gitu nah tapi emang itu tuh gak apa-apa gitu karena kayaknya emang gak mungkin dengan pengalaman lo sama orang tua lo segala macem gitu-gitu lo bisa jadi oke aku tau aku tidak akan berbuat lagi belum tentu biasanya emang kita begonya berulang sih asli ini Ella juga bilang berarti banyak loh mak nih Ella bilang kakak betul dejavu banget kak saking begitu kadang aku tuh kasih tips ke anakku cara ngadupin karena udah pernah ngelewatin dia udah pernah ngelewatin hal yang sama zaman muda jadi anjir sama lagi nih randaunya maksudnya di pamu gue dulu tapi gue tau tuh kan dulu kan kita bingung ya karena mungkin orang gak tau ya orang tua zaman dulu kayak my mom sih gak bener-bener yang ngobrol apa namanya nemenin tapi gak yang kayak detail gitu loh bo iya gak kayak lomok loe kan iya kayak jaman gue dibully misalnya gue pulang sekolah siapa sih orang kan ngebully dan dibully gitu di jaman sekolah gue nangis gitu emak gue pulang sekolah dia cuma bilang udahlah nanti juga lewat udah berangkat kau sekolah sana gitu nih jadi kita tuh kayak kayak handling ya it's on ya udahlah apa namanya ngikutin aja bagaimana apa yang terjadi terjadilah gitu sedangkan kalau kita sekarang kan kita bantu dia gini kak begini 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 gue bingung dulu emak gue gue apa gak kesian emak gue ya kalau gue dibully di sekolah kayaknya emang ini deh bukan masalah gak kasihan ya cuman emang gak verbal kan orangtua-orangtua kita tuh kayaknya parenting zaman dulu gitu kali ya mah ya karena mereka parenting parentsnya mereka juga udah keras hidupnya bo belum poro udah cek ngobrol yang ada di sabet iya bener kita tuh perhatian tapi gak gak yang detail gak yang segitunya jadi tapi emang kan tiap generasi itu pasti dibentuk dengan cara yang beda kan karena tantangannya beda ya mereka mungkin bapak ibu kita berarti kakek nenek kita gitu ya mereka tuh kan suka cari makan aja susah Mel ya gak sih struggling banget boro-boro mau nah di dunia ini gak sempet boro kita pikirin aja dulu hari ini mau makan apa akhirnya bapak ibu kita menjadi sosok-sosok yang keras dan tidak ekspresif juga dan memang untuk merangkai kata-kata supaya gimana supaya anak gue paham ya karena memang otaknya kepakainya adalah waktu itu buat survival susah kan sementara kalau kita alhamdulillah mungkin sekarang enak udah lebih enak gini deh minimal lu bisa scrolling tiktok nih ngeliat siapa aja yang live segala macem hidup lu tuh udah alhamdulillah enak gitu ya kan bener-bener lebih tahan banting bener sih anak jaman dulu tuh lebih tahan banting tapi ya mudah-mudahan karena kita udah tahan banting dan kita figurin kita karena emang bapak kita gak kasih tau gimana caranya saat dibully gimana lu bisa survive ya kan terus lu tetep harus sekolah jam 7 sampe jam 12 ketemu amat sih orang-orang yang suka ngebully yaudah akhirnya kan lu harus menyelesaikan dengan cara lu sendiri survival mode kan bo kayaknya survival mode dan semua yang akhirnya udah lu lewatin experience kan pengalaman adalah guru yang terbaik ya itu jadi pelajaran jadi knowledge untuk lu membantu anak-anak lu sekarang walaupun akhirnya selu kasih knowledge buat mereka mereka harus mencari sendiri pada sesuatu ya kan bener-bener iya luar biasa loh ya kan tapi memang bener lah pokoknya gak perlu cari guru parenting lho say tapi jangan dijadiin beban ya teman-teman jadi gak usah gimana jadi ada yang nanya soal gimana sih Kamel jadi good parents good mom segala macem kayaknya kita gak akan pernah bisa sih itu kan proses belajar terus-menerus ya jadi gak pernah ada satu poin dalam kehidupan kita oke lu di umur 40 lu akan bisa menguasai semua teori parenting gitu gak bisa anak lu juga nambah terus ketemu orang yang beda-beda terus gitu jadi makanya akan terus belajar juga jadi yaudah gak usah dijadiin beban bahwa harus menjadi good mom good parents good father or apapun itu pokoknya just be there for your kids menurut gue sih gitu ya ya Putra bener never stop learning lah jadi orang tua never stop sampai meninggal kita akan belajar terus tentang anak kita anak kita juga belajar tentang kita gitu kan dan boleh ngeliat parenting artis-artis boleh boleh kan gue udah pernah cerita jadi Jennifer Baddim aku juga mau adopsi parentingnya Jennifer Baddim yang soft kayaknya sama anak-anak ini ya it's good hebat banget I impressed gitu makanya gue nyoba gak didengerin dicuai apa hello my love good morning sayangku kenapa sih sama mbak gue aneh nih mbak gue iya di backpack aja gak ya iya orang biasa pulang eh dari mana kau mandi kau cepat cuci ketek tiba-tiba anda berubah jadi Jennifer Baddim ini ketawain sama anaknya gak bisa pokoknya go with your intuition as a mom dan anak-anak tuh bisa ngerasa biar kata kalian mak-mak pekerja yang lu kadang-kadang ngerasa kayak feeling guilty ninggalin anak tapi anak tau kok kalau maknya kerja buat keluarga bukan ngopi bukan menggila ya say iya kan pokoknya ada aja disitu teori mah belajarnya juga tiap orang beda-beda karena tiap orang kan kehidupannya juga beda-beda gitu jadi gak usah dijadiin beban santai just be there for your kids udah gitu aja lah bener guys kasih masukan dong halo Eda si Boruparna ya Allah bablas tuh ini hari ini si Boruparna besok kita topik apa guys ngebahas apa yang seru deng guys coba besok tuh ada fans ya Bu Baik Tum tuh katanya Bu Baik Tum dong gitu kayaknya dia bisa dengerin deh tanyain mah si Bu Baik bisa gak? coba ya kita tanyain ya gitu Bu Baik bisa apa enggak yuk iya nanti kalau ada topik topik teman-teman boleh kasih tau juga ya boleh DM juga ya iya bobo bobo ya Allah tapi ngomong-ngomong kalau ada Bu Baik itu menarik sih kita ngomongin soal pendidikan kemarin gue simpat ngeliat ada topik pendidikan yang sangat aku gak tau sih karena kan mungkin teman-teman nanti boleh cerita ya nanti mungkin di broadcast channelnya ML juga boleh jadi karena kita sekarang udah gak ada ujian nasional kan oh iya gak ada gak ada nah jadi katanya ini lagi ramai nih konten ini jadi apa tuh karena kita tidak ada ujian nasional jadi kita itu standar pendidikannya kalau misalnya kita mau sekolah di sekolah luar negeri itu gak diterima kemarin tuh ceritanya di Jerman atau di Eropa lah kalau gak salah ya ngomongin UN itu seru juga si Mel gitu karena itu aku gak tau sekarang kurikulumnya kurikulum merdeka kan kalau gak salah oh di Belanda gak diterima langsung oh gitu iya bener karena katanya standarnya tuh jadi 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 turun terus udah gitu tadi baru aja gue juga ngeliat tentang perbandingan kan Malaysia sekarang udah jadi negara maju ya sedih loh kita padahal merdekanya duluan kita dia duluan jadi negara maju ya tiga negara bener Jerman, Swiss, Belanda gak diterima terus nah ini juga perbandingan jadi Malaysia itu top universitinya itu udah masuk ke rankingnya udah puluhan di seluruh dunia puluhan loh sementara kalau di Indonesia top tier universiti kita itu masih ratusan ya jauh banget dong Mel padahal biasanya Indonesia dan Malaysia tuh ibaratnya kayak yang selalu berkiraan gitu ya Bo iya iya lah padahal kita kayak gue berapa kali juga ke Malaysia iya lah Malaysia gini aja nih ceso banget padahal terasa sekarang gak gak sekarang kita kita ketinggalan mereka deklar 2025 sebagai negara maju sedih ya sedih loh tapi sistem pendidikan ini penting soalnya bener besok urusan pendidikan iwet bukannya lagi di Korea katanya iwet lagi di Korea dia lagi operasi hidung uh atau mungkin mau tanam rambut kayak Dave hehehe boleh gak tolong kalau itu dokternya angkat tangan hehehe cari pak waktu dokternya gini pak udah pak bapak mendingan pake pake wick scarlet aja pak jangan pak hehehe wick scarlet gak sih jaman dulu yang mahal scarlet banget hehehe sintetik ya Allah besok ya besok ya kita ngomongin boleh ya boleh coba tanya pobek ya boleh 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 besok kita jam 8 jam 9 kemarin udah banyak liburnya besok kita jumpa lagi ya guys oke sampai ketemu besok teman-teman have a great day semuanya bye bye guys